Untuk bunga susulan kapulaga putih dipredisikan dulur akan gagal karena cuaca yang sangat berlebihan Jadi membuat bunga seperti ini akan kurang maksimal Walaupun ada dulur itu pasti pengisiannya akan berkurang Ini yang dulu kita unduh bersama rekan-rekan dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dulur dengan channel saya The Bernal Kebun Salam sejahtera untuk kita semuanya Pada kesempatan kali ini dulur kita akan review perkembangan kapulaga saat cuaca El Nino atau panas berlebih Bahkan sekarang sudah 2 bulan lebih dulurnya Nah disini kita update per tanggal 17 September Nah disini kita perlihatkan nih dulur Ini yang dulu pernah kita unduh Ini yang sudah kita aplikasi dulu ya dengan bio nuklir organik Nah ini perkembangan bunganya sebenarnya dulur ini sangat pesat tapi disayangkan ini dulur Dan terancam gagal untuk bulan depan Kalau ini tidak jadi dulur Jadi inilah dampak dari cuaca El Nino pada kapulaga Nah kita akan tunjukkan untuk yang lain ya dulur ini untuk kapulaga putih Nah kita coba kita akan lihat Ini dulur Sebenarnya buahnya masih ada ini dulur Ini buahnya juga masih ada buah-buah seperti ini Nah kelihatan dulur ya Nanti masih ada Jadi mungkin hasilnya juga tidak akan ngeget lagi Seperti kemarin Yang kemarin bisa sampai 1 ton Mungkin kali ini akan berastis Karena dampak dari kemarau yang berlebihan Nah inilah dulur Kita perlihatkan Bunganya Kalaupun jadi dulur itu kurang Nih Kalaupun jadi kurang Kita bicara real di lapangan ya dulur ya Jadi tidak ada yang ditutup-tutup putih Kalau berandal kebun lagi Cuaca bagus Seperti ada hujan Kita Tujukan hasilnya juga bagus Tapi karena disini El Nino Apalagi di lahan perkebunan yang cuma tidak ada hujan Semampu-mampunya Amunisi Kalau tidak didukung dengan air Pasti akan kurang juga hasilnya dulur Nah kita perlihatkan untuk perkembangan yang Merah dulur Ini untuk yang merah Coba kita perlihatkan untuk dulur-dulur ya Nah ini yang merah dulur Ini mungkin Jadi ini dulur Ini yang merah malah jadi nih dulur Tapi Tetap berkurang Tetap berkurang Ini Bombolanya sebenarnya banyak ini dulur Kita perlihatkan rapat sebenarnya nih Buahnya juga rapat ini Ini rapat dulur Ini pengisiannya rapat Ini ya Kita perlihatkan rapat nih dulur Mengisi semua ini Coba kita lihat dulur ya Tua belum ini Yang ini Oh belum tua dulur Masih Agak keputihan Inilah Kurang Kurang cepat Pengisiannya Nah kita lihat Sebagian Oh sebagian sudah ada yang tua ini dulur Ini sebagian sudah ada yang tua Nih Bijinya Nih dulur Dampak dari Panas yang berlebihan Cuaca El Nino ya Sudah Dua bulan lewat ini dulur Untuk di wilayah Lampung Nah ini untuk yang putih juga dulur Yang beberapa Minggu yang lalu Atau Sebulan yang lalu ya Kita unduh bersama rekan-rekan Ini sebenarnya Kalau kita ada hujan lagi Jos lagi dulur Tapi Memang Semua Atas ganda Tuhan Namanya cuaca dulur Kita sudah Amunisi sudah kita Masukkan Tapi Air Berkurang Jadi hasilnya juga berkurang Beda dengan yang Airnya Melimpah dulur Kita perlihatkan lagi Dulur Nih Jeglek nih dulur Nggak ada naungan Ini padahal Nggak ada naungan nih dulur Ini yang merah lagi dulur Sebenarnya untuk Buahnya Pul dulur Untuk buahnya pul ini Yang Kapulaga Merah lokal ini Dulur Untuk membedakannya Warnanya Nanti Nanti Kalau kapulaga Lokal itu Sudah tua Warnanya itu Malah putih Beda dengan yang Hybrid Kalau yang hybrid Dia sangat Memerah Warnanya Merah sekali Beda dengan Yang Merah lokal Jadi warnanya itu Cenderung putih Nah kita tunjukkan lagi Dulur Coba kita lihatkan Sama dulur Ini sebenarnya Sudah Harus dipetik Ini dulur Ini Buahnya dulur Mopak Juga dulur Ini walaupun Di Cuaca Panas Ini Kapulaga Merah Untuk Yang jenis Lokal Ini Sudah tua Untuk yang putih Kurang Yang putih Kurang Kita perlihatkan Dulur Sayang nih Dulur yang putih Hari ini Berkurang Yang putih Tapi yang merah Mantap Dulur Yang merah Mantap Nah ini lah Dulur Ini sama Buahnya seperti ini Mantap Oke dulur Itu tadi Review kita Perhari ini Tanggal 17 September Terima kasih Sudah menyimak Videonya Brandal Kebun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Bumi Lampung Tanggamus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati